Beginilah suasana kegiatan gotong royong kebersihan oleh warga bersama anggota TNI dan Kepolisian Tapin yang bertempat di salah satu titik penilaian Adipura, yakni Komplek Perumahan Haur Kuning pada Jumat sore kemarin. Kegiatan gotong royong kebersihan rutin dilaksanakan ini juga dihadiri oleh Camat Tapin Utara demi menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan di Komplek Haur Kuning sekaligus mempersiapkan untuk menghadapi penilaian Adipura tahun 2017. Haji Rasid selaku Ketua RT mengatakan, gotong royong ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan, juga dikhususkan untuk saling menjalin tali selaturami warga sekitar dan pengayom masyarakat, yakni TNI dan Kepolisian Tapin. Kegiatan gotong royong pada hari ini, terutama dalam rangka menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan di Komplek Haur Kuning Permain khususnya berkaitan dengan sekaligus ada rencana penilaian Adipura pada tahun 2017. Kemudian, pada hari ini kami juga melibatkan anggota TNI dan Polri. Kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, di samping lingkungan kita bisa selalu bersih, sekaligus untuk menambah keakrapan dan kebersamaan antara aparat dengan warga sepempat. Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Tapin Utara Dede Yudi menyampaikan, sangat berterima kasih dengan dilibatkannya kepolisian serta TNI. Semoga hal ini dapat ditiru kekompakan antara aparat warganya. Beliau juga mengatakan untuk anggota Polrestapin menurunkan 40 anggota dan kodim 10-10 rantau 15 orang. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dan gotong royong ini ditiru oleh warga lain. Kekompakan antara aparatnya, antara masyarakat dengan aparat, sehingga tercipta situasi yang indah, asri, terus keamanan kondusif, jadi saling bahu-bahu. Yang dilibatkan sesuai seprin untuk anggota Polrestapin berjumlah 40 orang. Untuk kodim berjumlah 15 orang. Kebetulan tadi sama dan ramil Tapin Utara bergabung sama Pak Camatnya. Jadi sinergis kerjasama-sama untuk membangun negeri ini. Selain dilaksanakannya kegiatan gotong royong kebersihan, warga komplek perumahan haur kuning juga melakukan penanaman pohon sebanyak 7 batang, yakni 5 batang pohon sepatu dea dan 2 batang ketapang mini. Tak hanya itu, kegiatan juga diakhiri dengan senam kesehatan jasmani di area lapangan komplek. Arief Tapin TV melaporkan.